Intro Sekretaris Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Kuhus Senilawati Berharap pemerintah daerah setempat dapat meningkatkan sumber daya manusia lokal dalam mendukung pelaksanaan program Food Estate Logislator dari Partai Gerindra ini juga menjelaskan bahwa program sebesar Food Estate memiliki pertimbangan yang jelas Dan kalteng pertama kali ditunjukkan oleh pemerintah pusat akan tetapi Bihaknya mengharapkan pemerintah daerah juga mampu meningkatkan SDM lokal Wakil Rakyat Daerah Pemilihan 1 meliputi Kota Palangkaraya, Kabupaten Katingan, dan Kunung Mas ini menambahkan Semua teknologi yang digunakan sebagai alat untuk mengelola program tersebut diakini belum dapat dikuasai sepenuhnya oleh para petani lokal Maka dari itu pihaknya meminta agar pemerintah daerah baik itu di Kabupaten Kuala Kapuas, Pulang Pisau, dan Kunung Mas Dapat memberikan pendampingan yang optimal untuk para petani lokal kita Sehingga ke depan mereka mampu turut serta mensukseskan program Food Estate ini Dari Kota Palangkaraya, Hari Remondo melaporkan